Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang saya akan memberikan informasi seputar pembaruan Kamis dari E-Football Pass Mobile tahun 2021 dan juga tentunya saya akan memberikan jadwal kapan sih maintenance ini akan berakhir Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi terkait waktu pemeliharaan rutin untuk tanggal 12 Agustus nanti teman-teman semua ya disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti itu akan ada maintenance dari pukul 2 sampai 8 UTC atau kalau kita convert ke waktu Indonesia Barat itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat atau untuk teman-teman yang dari Malaysia berarti pukul 10 waktu Malaysia sampai jam 4 petang waktu Malaysia nah kemudian teman-teman semua saya tekankan kembali bahwa ini adalah batas maksimal maintenance-nya beres teman-teman semua kadang-kadang jam 1 siang waktu Indonesia Barat ataupun jam 2 siang waktu Indonesia Barat itu bisa aja selesai teman-teman semua karena tentunya maintenance-nya enggak terlalu banyak cuma ditambahin event POTW dan juga tentunya Iconic Moment aja seperti itu kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan adanya International Konami Cup Home vs Away kembali teman-teman semua disini tentunya ada Club Home dan juga Team Away dan seperti biasa teman-teman semua kamu akan mendapatkan 2 matchday yaitu adalah Preset Team dan juga Custom Team sehingga total hadiah yang akan kamu dapatkan itu adalah 200 koin dan juga tentunya 400 eFootball Point kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di tanggal 12 nanti kita akan masuk ke ronde kedua dari Susiro Cup Matchday teman-teman semua nah tentunya teman-teman semua disini Open Sharing Channel belum bisa mengkonfirmasi apakah hadiah ronde keduanya itu apakah masih akan sama dengan ronde yang ke-1 teman-teman semua tapi mudah-mudahan sih hadiahnya sama teman-teman semua kita akan mendapatkan 100 koin dan juga tentunya 500 eFootball Point secara gratis kemudian teman-teman semua saya ingatkan kembali hati-hati buat kamu jangan asal pasang VPN teman-teman semua disini Open Sharing Channel menyerangkan kamu untuk menggunakan 3 VPN ini aja teman-teman semua yang pertama itu menggunakan UVO VPN yang kedua itu adalah Quark VPN dan juga yang ketiga itu adalah Color VPN teman-teman semua ya kenapa Open Sharing Channel hanya menyerangkan 3 VPN ini teman-teman semua karena menurut Open Sharing Channel ketiga VPN ini adalah VPN yang paling aman diantara yang lainnya karena beberapa hari ini teman-teman semua ada beberapa pengguna yang kehilangan akunnya teman-teman semua nah ketika ditanya teman-teman semua dia tidak pernah nge-click pising teman-teman semua tapi entah kenapa Konami ID-nya atau akun PES-nya tidak bisa dibuka ataupun hilang secara permanen teman-teman semua nah itu bisa jadi karena kamu menggunakan VPN yang tidak kredibel teman-teman semua dan Open Sharing Channel pun paham teman-teman semua kadang-kadang kamu menggunakan UVO VPN itu susah mendapat lawan atau kadang-kadang menyambungkan terus nah kalau misalkan UVO VPN-nya penuh teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan kamu menggunakan Quark VPN kalau misalkan Quark VPN-nya ini penuh juga teman-teman semua Open Sharing Channel menyarankan kamu menggunakan Color kalau misalkan kamu tidak menggunakan Color teman-teman semua berarti kamu lagi di WC anjay lagi nge-print nge-print di WC pak nge-print 3 dimensi Ya kalau misalkan ketiga VPN ini gak stabil teman-teman semua berarti Open Sharing Channel lebih menyarankan kamu untuk mencari waktu-waktu senggang lainnya teman-teman semua untuk mengerjakan event matchday Liga Jepang ini Karena tentunya teman-teman semua percuma juga kamu malah ratingnya turun seturun-turunnya kalau memaksakan Liga Jepang tapi dalam koneksi yang tidak stabil seperti itu Dan juga tentunya teman-teman semua ingat disini Konami itu sedang mengadakan penangguhan akun dan juga perangkat teman-teman semua Nah untuk VPN sama Konami itu belum dijelaskan apakah penggunaan VPN itu aman atau tidak Tapi teman-teman semua Open Sharing Channel menggunakan UFO VPN dari 2018 atau 2019 teman-teman semua itu masih aman-aman aja sampai sekarang Dengan catatan teman-teman semua kamu itu harus main cantik dalam penggunaan VPNnya teman-teman semua Gimana maksudnya main cantik teman-teman semua ya intinya kayak gini teman-teman semua Ketika kamu menggunakan UFO VPN kemudian matchnya tidak stabil maka kamu refresh kembali kemudian ganti pakai Quack VPN Kalau misalkan Quack VPN juga nggak stabil berarti pada jam-jam segitu teman-teman semua itu lagi nggak stabil-stabilnya teman-teman semua Jadi kamu ganti aja di waktu yang lainnya karena percuma juga kalau kamu paksain matchday di jam-jam seperti itu teman-teman semua Efeknya nanti kamu akan banyak laga keluar dan juga tentunya laga dibatalkan Dan itu akan berdampak pada aktivitas yang tidak normal teman-teman semua Nah kalau udah masuk ke aktivitas tidak normal teman-teman semua maka akun kamu mulai diawasi oleh Konami Jadi kalau misalkan ada beberapa akun yang kena banner sama Konami teman-teman semua menurut Open Sharing Channel Karena aktivitas yang tidak normal aja sih teman-teman semua karena tentunya event Jepang ini adalah event promosi Jepang teman-teman semua Jadi ketika kita pun mengikuti event ini teman-teman semua harusnya itu membantu Konami teman-teman semua Untuk memperluas promosi yang diadakan oleh Konami seperti itu Jadi balik lagi teman-teman semua gimana kamu? Kamu yang menentukan pilihannya? Kamu yang ambil resikonya sendiri teman-teman semua? Toh cuma hadiahnya 100 koin aja sih tapi lumayan sih Tapi Open Sharing Channel dari tahun 2019 atau 2018 sih sering menggunakan matchday Jepang Dan sampai sekarang alhamdulillahnya akunnya masih aman sih teman-teman semua kemarin pun sempat direview kan Berarti kan itu masih aman tapi gak tau kalau kita lagi apes Walaupun gak pake VPN juga kita bisa kena banner sama Konami Karena kadang-kadang sistem Konami itu aneh juga sih teman-teman semua Jadi kuncinya main cantik teman-teman semua ketika matchdaynya patah-patah Ya gak apa-apa lah teman-teman semua asalkan jangan laga batal Tapi kalau laga udah batal atau tiba-tiba keluar laga sendiri teman-teman semua Karena matchdaynya tidak stabil teman-teman semua lebih baik kamu ganti waktu aja sih teman-teman semua Kamu harus mempertimbangkan terkait masa depan akun kamu seperti itu Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi tentang akhir dari event Olympic Games Tokyo 2020 Login Campaign teman-teman semua Nah disini Konami sudah menjelaskan bahwa event ini itu akan berakhir di tanggal 9 bulan Agustus teman-teman semua Jadi dimulai tanggal 10 Agustus ini teman-teman semua itu tidak akan ada gold ball gratis lagi teman-teman semua Karena tentunya eventnya itu cuma sampai tanggal 9 Agustus kemarin seperti itu Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi tentang pembagian hadiah Dari Konami International Cup Predict a Winner Campaign teman-teman semua Dan untuk pemenangnya pun nanti akan diumumkan di hari kami sama Konami teman-teman semua Bagi kamu yang tebakannya benar kamu akan mendapatkan 1000 e-football point Bagi kamu yang salah mendapatkan teman-teman semua kamu akan mendapatkan 100 e-football point Dan bagi kamu yang tidak ikutan voting kamu hanya bisa melihat orang lain senang Rasanya tuh kayak lihat dia bahagia dengan yang lain Sakit, 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 sakit Kemudian teman-teman semua untuk POTW dan juga tentunya Iconic Momentnya Nanti Open Sharing Channel akan konfirmasi kembali di hari Kamis jam 11 siangan teman-teman semua Karena tentunya datanya emang benar-benar dikunci sama Konami Jadi nanti stay tune aja di Open Sharing Channel jam 11 siang seperti itu Nah kemudian teman-teman semua untuk prediksi Iconic Moment teman-teman semua Ya udah jelas sih kemungkinan besar antara Ronaldo, Messi dan juga Rashford Tapi yang paling besar di Ronaldo teman-teman semua Karena kalau kita lihat jadwalnya kemarin teman-teman semua Ini adalah Iconic Moment Data Pack 7 teman-teman semua Ini juga Data Pack 7 teman-teman semua Nah disini kalau kita lihat teman-teman semua Ini adalah Iconic Moment lama Kemudian dilewati oleh Data Pack 7 2 Masuk ke Iconic Moment lama Kemudian Data Pack 7 2 Baru ke Iconic Moment yang lama teman-teman semua Jadi kemungkinan besar setelahnya ini adalah Iconic Moment Data Pack 7 Jadi tinggal di antara ketiga pemain ini aja sih teman-teman semua Manchester United udah keluar Kemudian Barcelona udah Neymar berarti kemungkinan besar Juventus Atau bisa jadi sih teman-teman semua Yang keluar itu adalah Bayer Muncan teman-teman semua Karena tentunya kalau kita lihat disini udah ada Liga Italia, Liga Spanyol Kemudian Liga Inggris udah keluar Berarti Bundesliganya belum keluar teman-teman Jadi nanti aja teman-teman semua Open Sharing Channel akan bikin video max rating Dan juga tentunya konfirmasi dari Konami-nya teman-teman semua sekitar jam 11 siang di hari Kamis Seperti itu Open Sharing Channel akan membandingkan antara si Cristiano Ronaldo Versi ikonik momen terbaru dengan Mbappe yang ada di Fans Choice Liga Perancis ini ya teman-teman semua Nah tentunya kalau kita lihat teman-teman semua gaya permainannya itu sama Yaitu adalah gol pocar atau pemburu gol dengan offensive awareness dan juga finishing Ini mah udah mantepan Ronaldo ya teman-teman semua sebagai striker murni Headingnya juga lebih mantep Ronaldo teman-teman semua cuma memang speednya ini lebih bagus Mbappe Tapi balik lagi teman-teman semua lihat Ronaldo ini adalah ikonik momen teman-teman semua Kondisinya akan selalu baik Sementara si Mbappe ini adalah pemain biasa teman-teman semua atau pemain sorotan Yang kondisinya pasti akan cek dan Open Sharing Channel lebih suka Ronaldo aja sih teman-teman semua Karena tentunya kondisinya pasti bagus terus seperti itu Dan menurut Open Sharing Channel teman-teman semua ya ini bisa dimaklumilah teman-teman semua speed 90 Dengan catatan teman-teman semua lihat dia memiliki playing stylenya itu adalah Mazing Run, Speeding Ballet dan juga Inci Sifran teman-teman semua Ini pasti akan nusuk banget ke dalam kotak penalti didukung dengan gaya permainan pemburu gol teman-teman semua Dan Sementara Open Sharing Channel akan membandingkan antara si Cristiano Ronaldo dengan raspro terbaru ya teman-teman semua Bisa perdebatkan kembali teman-teman semua Nah menurut Open Sharing Channel malah lebih bagus raspro dengan syarat teman-teman semua Raspro nya itu dibusting Ronaldo nya enggak dibusting Karena tentunya lihat offensive overness finishingnya hampir beda tipis-tipis Dan juga tentunya speed akselerasinya lebih bagus Nah disini nih teman-teman semua lihat Kalau dibandingkan teman-teman semua kurlenya itu lebih bagus Jadi seras prot ini teman-teman semua bisa melakukan tendangan melengkung dengan akurasi yang cukup tinggi banget teman-teman semua Baik dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh Ih ngeri 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 Tapi dengan catatan kamu boosting pakai Manchester United Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumpu di Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalamualaikum Wr. Wb